Intro Eh eh di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Nah ini udah banyak banget yang hadir, ada dari si Duwanto, terus juga ada dari, banyak lagi ya, banyak orang dikara si Jakarta Utara, terus juga Solo Solo, si Duwanto, Jakarta Utara, Pandang, Halo, selamat siang semuanya Nah ini bisa jadi menu pilihan tersebut untuk makan malam nanti, atau untuk makan sore sebelum jam malam yang lain Ini untuk sampingnya, apa namanya ya Ini seperti telak-telak, untuk makan malam nanti Apalagi ini proses buatannya juga simple banget kan, proses buatannya juga mudah banget nih, tidak prosesnya Oh ini ada juga nih kareksi dari Ota Jakarta Tibur dan juga banyak minyak Halo, Padang dari Liotista, selamat siang Ini kita aduk sampai berubah warna, selanjutnya bisa kita masukkan selera ini, pas jaringnya mantap Nah ini untuk bukuan potongnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera di toko Iya betul, bisa disesuaikan dengan selera di toko Kalau ini kita potong dadu 2x2 cm Nah ini ada yang ditanya nih kareksi, seperti biasa nih yang terhadap Kok bertanya, katanya apa-apa dengan api apa nih kareksi? Cukup dengan api sedang aja Oh ini ada yang baru bergabung, dan kita disebutkan kembali bumbu halusnya nih kareksi Boleh banget, tadi bumbu halusnya kita menggunakan 6 butir bawang merah Lalu ada 3 siung bawang putih, 2 sedoteng ebi yang sudah diseduh Lalu kita samurai, dan ada 2 butir kemiri yang sudah disamai, itu semuanya dihaluskan Lalu kita tunis Nah ini ayahnya sudah matang, selanjutnya langsung kita masukkan sayurannya Kita tambahkan sedikit air Nah ini adik saja juga dikareksi, katanya nggak pakai tuur orang lain ya? Iya, kita nggak pakai tuur orang lain ya? Iya, kita nggak pakai tuur orang lain ya? Kita pakai tuur orang lain ya? Tapi di Youtube, tapi di Youtube channel saja yang sedar juga sudah banyak banget tuh saselfers Aneka macam untuk bekal anak ya kak Indri Nah kita lagi buat bibun goreng nih goreng yang baru hadir Nah ini udah banyak banget loh kareksi yang akses di Facebook ada dari Silacap, Tua karta, pedar dan juga cakarta udah hadir Halo, saya selamatkan semuanya Oh ini cukup banget ya kak Resti buatnya Setelah ditubis-tubis semuanya tinggal kita pembahkan dan kita campur semua jadi satu Dan ini langsung dikareksi dan garam dan sedang menambah cuci Nah ini ada yang tanya lagi nih kak Resti, kenapa tadi bibunnya di awal dibubung di kecap terlebih dahulu? Nah itu supaya kecapnya itu rata, jadi supaya bibunnya itu kepatah-patah Karena kalau di sini terlalu kita aduk-aduk, kan kecap nganis itu sepatah kental Jadi bibunnya itu gini sepatah-patah, ekskurnya tidak bagus Lihat ya, sebenarnya enggak cantik ya kak Resti ya? Iya, betul Nah ini ada yang tanya, ini bibun jagung atau bibun beras nih kan? Bibun beras, kita menggunakan pandi, bibun beras Oke, yang terakhir dengan kita masukin Wah, ini gimana ya? Wah, ini buah adik-adik nanya Nika katanya YouTube channel sajian sedap itu apa sih? YouTube channel sajian sedap itu sajian sedap sama namanya sajian sedap Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe YouTube channel sajian sedap Langsung aja ya kak YouTube channel, cari di YouTube Langsung aja keywordnya sajian sedap, rancis, wadah Jangan lupa banget tuh pasti video ini Betul banget ya Kari Raph yang palingnya share video terbaru Tips maupun juga resep-resep masakan ya kak Indri Iya, betul banget Wah, cukup banget ya kak Resti ya Jadi sudah bisa langsung kita side-scut semuanya Ini kalau saya suka pedas, ini bisa ditambahkan cabai ini Itu halusnya ya? Kalau mau dipotong-potong juga bisa dikain Atau mungkin ada yang lebih suka saus sambal daripada cabai ini Bisa ditambahkan untuk jadi temen makannya juga bisa ya kak Indri Iya, bisa banget Nah ini langsung aja kita sajikan Wah, ini seri banget ya Sudah Ini mudah banget sih sempet Si repotnya Jangan lupa mesti kraktekkan di rumah Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan bihun goreng Mudah banget kan Saisel Lovers? Untuk yang baru bergabung gak perlu khawatir Karena Saisel Lovers masih bisa tonton ulang videonya di Facebook Sajian Sedap Dan di Instagram juga akan kita share sama 1 kali 24 jam Akan kita upload juga di YouTube channel Sajian Sedap Dan terimakasih untuk Saisel Lovers yang sudah mengikuti kursus masak online Baru Sajian Sedap Dari awal sampai akhir Sampai bertemu di kursus masak berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax